Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SB memperingatkan kepada Mahkamah Konstitusi tentang risiko terjadinya, KES, politik jika MK menyetujui pemilu tertutup. Rumor MK menyetujui gugatan uji pemilu sistem tertutup disampaikan Deni Indrayana. Menurut SB, jika benar rumor tersebut, maka akan timbulkan isu besar dunia politik. SB mempertanyakan alasan kegentingan yang membuat MK menyetujui gugatan itu, sehingga mengganti pemilu sistem terbuka dengan sistem tertutup. Padahal saat ini proses pemilu yang akan digelar tahun depan sudah dimulai. Ingat, DCS, daftar caleg sementara, baru diserahkan kepada KPU, ujar SB. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan KES, politik, tambahnya. SB mengatakan, penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati